Terima kasih Anda masih bersama kami di AINews siang bersama saya Gede Satria dan rekan saya Arlista Hadi Pemirsa Akibat menempel kertas bertuliskan bernada provokasi seorang pria di jalan Kalianyar Tambora, Jakarta Barat di Kroyok Masa Polisi sempat kesulitan mengevakuasi pelaku dari lokasi Akibat menempel kertas bertuliskan bernada provokasi seorang pria di jalan Kalianyar Tambora, Jakarta Barat di Kroyok Masa Pelaku beraksi diduga karena depresi Dari rekaman video amatir terlihat kerumunan warga sedang mengamankan seorang pria bernama Ardi yang di Kroyok Masa Pelaku diamankan usai menempelkan selembar kertas di sebuah musola yang diduga bernada provokatif Menurut ketua RT setepat pelaku merupakan warga asli Kalianyar yang sudah tinggal sejak kecil Namun belakangan diketahui memiliki gangguan kejiwaan atau ODGJ Kayaknya depresi dia Dia normal sih, dia tau begitu ngobrol biasa banyak tapi gak pernah ganggu orang selama ini Dia gak pernah ganggu orang, sehingga anjingnya yang bahaya Dia selalu mau diikuti oleh anjing Jadi kalau anjing itu kalau tengah malam bawa yang campah Terutama kalau orang naik motor sekarang lubur-ubur ya Pak ya Sementara Kapolsek Tambora Kompol Putra Pratama membenarkan bahwa pelaku memiliki riwayat gangguan kejiwaan Sejak tahun 2013 saat dirinya dipecat dari kesatuan TNI Angkatan Darat Sejak 2013 setelah dipecat dari kesatuannya TNI Angkatan Darat Yang bersangkutan ini sudah mengalami gangguan jiwa Kemudian sama keluarganya memang sudah diasingkan, ditinggali di Kalianyar itu Saat ini pelaku sudah dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramajati untuk serangkaian tes kejiwaan Dari Jakarta, Miftahul Ghani, Ainews melaporkan